Assalamualaikum Wr Wb berjumpa lagi dengan saya berbagi pengalaman perawatan anggur bersama Lito Muhammad baik teman-teman di video kali ini kita akan berbagi tutorial cara pangkas pembuahan tabu lampot anggur teman-teman nah untuk anggur di belakang saya ini bagaimana cara pembentuan tajuknya sudah kita bahas di video sebelumnya ya teman-teman nanti judulnya kita tampilkan di atas layar teman-teman ya atau nanti kita tampilkan juga di deskripsi untuk teman-teman yang belum menonton untuk tanggur lampotnya sendiri atau tabu lampot anggurnya sendiri itu ada di situ teman-teman kamera bisa diperlihatkan nah itu teman-teman nah baik teman-teman ini anggur veles yang akan kita pangkas pembuahan nah tapi sebelumnya saya akan ceritakan dulu perlakuan apa saja yang saya berikan sebelum pemangkasan pembuahan tabu lampot anggur veles ini teman-teman jadi sebelumnya anggur ini sudah saya pupuk ya teman-teman menggunakan pupuk pembuahan sebanyak 4 kali teman-teman saya lakukan setiap minggu selama 1 bulan baru saya lakukan pemangkasan teman-teman untuk pupuknya sendiri saya menggunakan MKP KNO 3 putih dan Karate Boron teman-teman untuk dosisnya sendiri masing-masing saya menggunakan setengah sendok makan teman-teman MKP setengah sendok makan KNO 3 putih setengah sendok makan Karate Boronnya juga setengah sendok makan kenapa begitu? karena ini di dalam pot ya teman-teman dengan media terbatas jadi tidak bisa kita samakan dosisnya dengan pemupuan anggur yang kita tanam langsung di tanah atau di grounding teman-teman untuk usia pohon sendiri ini kurang lebih 5 sampai 6 bulan lah teman-teman karena tidak saya catat juga lalu ini memiliki tersier aktifnya 1, 2, 3 4, 5 ada 5 tersier aktif disini ada 5 tersier aktif kemudian ini teman-teman ini juga penting ciri-ciri kalau anggur itu siap dibuahkan begini teman-teman mudah-mudahan kamera bisa fokus ya nah ini di setiap tersiernya mulai terlihat retak-retak teman-teman ada retak-retak seperti ini ini menandakan tersier ini memiliki banyak nutrisi teman-teman jadi batangnya pecah-pecah bisa juga dilihat di sekundernya ini semoga bisa fokus ya nah ini juga begitu mulai retak-retak seperti itu ini ini teman-teman tuh ini tersier oke langsung saja kita pangkas pembuahan rencananya ini saya akan pangkas di boot potensial teman-teman jadi tidak mengaju pada pemangkasan short medium atau long tapi saya akan mencari boot atau mata tunas di tersier yang potensial dengan ciri-ciri lebih menonjol gitu lebih gemuk yuk langsung saja kita cari nah kita akan pangkas satu persatu ya teman-teman nah seperti ini kamera bisa mendekat disini nah ini tersier yang ujung teman-teman dia yang paling dominan seperti ini ya kembali lagi saya ulang sudah mulai retak-retak begitu ini menandakan pohon memiliki banyak nutrisi ya seperti ini nah saya akan cari boot potensialnya teman-teman nah nah ini bisa dilihat bahwa ini menandakan pohon sangat subur ya mata bootnya juga atau mata tunasnya juga sangat besar bisa fokus ya nah seperti itu nah ini akan kita pangkas disini teman-teman oke nah seperti itu kemudian kita buang satu daun di boot yang paling atas teman-teman nah seperti itu oke nah untuk yang di bawahnya jika ada tunas airnya kita buang teman-teman seperti ini ya sebentar biar lebih jelas ya teman-teman nah seperti ini tunas air ini ini kita buang teman-teman tetapi daunnya tidak kita daun utama tidak ikut kita buang ya teman-teman tidak ikut kita potong cukup yang paling atas saja nah ini juga ada tunas air seperti ini nah kita buang kita lakukan seperti itu semua untuk tersier-tersier selanjutnya yang akan kita pangkat jadi seperti itu ya teman-teman semoga bisa fokus oke nah kemudian kita akan cari tersier selanjutnya sebentar saya akan lepas dulu pengikatnya nah ini teman-teman kita akan cari lagi boot potensialnya yang mana nah saya akan memilih boot ini ini sangat besar bisa dilihat ya oke seperti itu nah rencana saya akan potong disini teman-teman terlihat dari mata bootnya yang besar ya tuh nah seperti itu jangan lupa juga kita buang daun paling atas seperti itu ya teman-teman teman-teman lalu untuk daun-daun yang berada di bawahnya kita buang saja tunas airnya teman-teman oh iya tunas airnya selalu kita kendalikan ya teman-teman kita sisakan dua daun kemudian jika tumbuh lagi kita sisakan lagi seperti ini teman-teman ini kan tunas air hanya kita tahan di dua daun ini ini juga dua daun nah begitu juga dengan tersier yang ini teman-teman kita akan cari boot potensialnya dimana ini berada disini saya lihat sangat besar ini teman-teman nah jangan lupa kita buang daun paling atas oke lalu tunas air baik nanti akan kita rapikan dengan mengikat ya teman-teman selanjutnya yang ini nah ini teman-teman kita cari boot potensialnya nah ini sepertinya ini yang baik teman-teman ini oke nah kita potong lagi seperti itu ya nah nanti jangan lupa jika ada tunas air kita buang teman-teman lanjut disini nah ini teman-teman nah ini terlihat sangat menonjol nih untuk mata bootnya ini bisa kita pangkas disini teman-teman tunas air selalu kita buang ya tujuannya apa teman-teman agar nutrisi fokus ke mata tunas yang paling atas nah jangan lupa juga setelah kita lakukan pemangkasan kemudian kita rapikan teman-teman kita ikat ya bisa menggunakan kawat apa saja agar posisi tersiar yang kita pangkas berdiri tegak ke atas ya teman-teman seperti ini oke ini juga begitu ini pun sama nah ini sudah selesai kita lakukan pemangkasan teman-teman untuk tersiar-tersiar potensialnya yang diharapkan akan membawa bunga ya teman-teman lalu ada pertanyaan lagi teman-teman bagaimana dengan tersiar-tersiar yang tidak aktif teman-teman yang kecil seperti ini yang tidak berpotensial membawa bunga ya nah jadi untuk yang tersiar tidak aktif begini bisa kita pangkas sisakan dua daun teman-teman nah seperti ini jika ada tunas air dibuang ini juga dua daun seperti ini juga kita harapkan nanti dia akan tumbuh tunas juga tapi dengan tunas yang baik ya teman-teman kita harapkan dia dapat membesar dan untuk pembuhan selanjutnya bisa kita pangkas juga nah jadi kita mendapatkan lima tersiar yang memenuhi syarat itu dibuahkan teman-teman satu dua tiga empat lima oh ya untuk teman-teman yang ingin melakukan pemesanan bibit silahkan hubungi nomor WA yang ada di pojok kanan layar teman-teman ya bibit tersedia bisa dilihat seperti ini teman-teman kamera bisa mendekat nah seperti ini teman-teman insya Allah amanah insya Allah valid bibit dari kita juga bergaransi dan kita menggunakan ID seperti ini teman-teman jadi sesuai jenisnya akan kita pasang ID seperti ini karena anggur di pempor itu jenisnya sangat banyak ya teman-teman jadi salah satu cara saya untuk mengedukasi teman-teman semua apabila ada yang melakukan pemesanan bibit maka saya akan pasang ID seperti ini teman-teman setiap jenis anggur tergantung yang dipesan ya teman-teman umpama ini transfigurasi maka akan kita pasang ID sesuai jenisnya saya rasa cukup itu dulu tutorial kita untuk hari ini mudah-mudahan dapat membantu teman-teman semua dalam membuahkan tabu lampot anggurnya ya teman-teman jika video ini bermanfaat silahkan di subscribe like jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar silahkan dibagikan juga di share agar teman-teman yang lain bisa ikut tahu ya teman-teman saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses salam nanggur mari pandan nanggur bersama selamat menikmati selamat menikmati